Intro Amerika Serikat memperpanjang sanksi terhadap Iran Kali ini Amerika Serikat membidik 4 sektor konstruksi termasuk 4 program strategis yang berkaitan dengan program nuklir, militer hingga rudal balistik Iran Keputusan yang diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mencerminkan upaya untuk meningkatkan tekanan ekonomi pada Iran dengan meletakkan peta ekonominya yang lebih luas di bawah sanksi Sementara di saat yang sama Amerika Serikat juga membiarkan pintu terbuka bagi diplomasi Sanksi terbaru ini akan membantu menjaga pengawasan program nuklir sipil Iran mengurangi risiko proliferasi, membatasi kemampuan Iran untuk mempersingkat jeda untuk menjadi senjata nuklir dan mencegah rezim menyusun kembali situs-situs untuk tujuan sensitif Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menyebut bahwa alasan sektor konstruksi Iran menjadi target sanksi adalah karena sektor ini dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh IRGC yang oleh Amerika Serikat dicap sebagai organisasi teroris asing Pompeo kemudian mengatakan mereka yang menjual 4 bahan strategis yang digunakan sehubungan dengan program-program rudal balistik nuklir, militer atau membuat perdagangan turut dikenakan sanksi Namun dia tidak menjabarkan 4 bahan yang dimaksud Ternyata oh ternyata Amerika Serikat juga mengajak India untuk tidak membeli minyak Iran India sejak lama merupakan pembeli minyak Iran New Delhi menghentikan pembelian minyak Iran pada Mei seiring berlakunya kembali sanksi Amerika Serikat Kini penghilangan minyak India membeli lebih banyak minyak mentah dari beberapa pemasok termasuk Meksiko India juga telah menandatangani sejumlah kontrak baru dengan beberapa perusahaan di Amerika Serikat Ketegangan Iran dengan Amerika Serikat meningkat tajam sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump tahun lalu menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran dan mulai menerapkan kembali sanksi unilateral yang melumpukan Iran membalas dengan menentang bagian-bagian dari perjanjian nuklir hingga bantuan sanksi dipulihkan Iran menyatakan meningkatkan persediaan uraniumnya yang diperkaya hingga melampaui batas maksimum 300 kg yang ditentukan oleh kesepakatan itu dan sepekan kemudian mengumumkan melampaui batas 3,67% kemurnian stok uraniumnya Indikator ekonomi Iran yang baru saja dirilis oleh data moneter internasional atau yang disekali dengan IMF dan Bank Dunia menunjukkan dampak sanksi terhadap negara yang ekonominya banyak digerakkan oleh bahan bakar minyak ini Dalam laporan ekonomi terbaru tentang Iran yang diterbitkan pada 9 Oktober ini Bank Dunia juga memprediksi hal serupa yaitu 8,7% kontraksi untuk ekonomi Iran pada 2019 karena anjloknya ekspor minyak dan gas bersama dengan sanksi baru yang dikenakan pada sektor logam, pertambangan, dan maritim Iran Angka ini menjadikan 2019 sebagai salah satu tahun terburuk bagi perekonomian Iran sejak tahun 1984 Dengan berlanjutnya sanksi tekanan maksimum dari Trump dan tanpa adanya pengajuan kebijakan konkret dari Teheran untuk mengatasi proyeksi suramnya ekonomi Iran bisa jadi akan menghadapi lebih banyak kesulitan pada tahun 2020 Menanggapi hal itu Presiden Iran Hassan Rouhani berpidato tentang bagaimana mengatasi badai dan bergerak menuju perbaikan ekonomi